Tapi kalau sepada sesaudara seiman, usahakan khusmuzon terlebih dahulu. Kita ada acara pengajian jam 8, jam 8 tepat belum hadir. Keluarkan baik sangka kita, siapa tahu dia sudah berangkat, hanya mungkin di perjalanan macet. Carilah yang enak-enak dulu. Ketika dia datang jam 9, aduh kenapa ada masalah? Oh tidak, loh kenapa terlambat? Saya lupa dan ketiduran, padahal kita sudah capek-capek berbaik sangka. Ternyata dia tidak cocok, kita berbaik sangka lagi. Tahap kedua, apa baik sangka kita? Bahwa dia tidak akan mengulangi. Jadi selalu enak, sebab kalau kita sudah seudan, buruk sangka, maka seluruh struktur pikiran, tutur kata, gerak-gerik itu negatif. Tidak nyangka, nah itu sudah nyangka dia. Katanya Ustaz, Masya Allah. Wal Asri, Wal Asri. Memang nyebut ayat, tapi tujuannya bukan...